Kalau rumahnya udah kosong berarti aman ya Buat dibeli melalui lelang Kan saya udah jelasin Resiko rumah lelang Walaupun rumah itu kosong Tapi kan pemiliknya masih pemilik yang lama Di sertifikatnya itu Kalau kita ikut lelang dan pemiliknya Gak mau nih Rumah itu diaposisi melalui lelang Tetap kita harus Mendapat keputusan dari pengadilan Atau Biasanya kita tetap diskusi dengan pemilik lama Untuk membayar uang kerohiman Untuk dia pindah Supaya dia tetap ikhlas Melepas aset tersebut Nah beruntungnya kalau dapet rumah Yang pemiliknya gak ngerti masalah gini-gini Sehingga kalau katanya udah Dimenangkan melalui lelang atau dibeli oleh orang lain Melalui lelang Ya tapi rumah itu yaudah Udah jadi orang lain pemiliknya Ya jadi Jadi Buat yang dapet rumah Dengan penghoni lamanya gak ngerti Masalah hukum kayak gini Kemungkinan ya beruntung Tapi kalau ketemu orang yang Punya pengetahuan seperti saya kayak gini nih Ini bisa jadi panjang Kali lebar Kali tinggi Bertahun-tahun nih masalahnya Jadi Kita udah lah bayar itu rumah melalui lelang Bayar full ke bank Ditambah lagi Biaya untuk mengurus perkara Sengketa kayak gini Ini sangat bahaya Nah bank udah gak mau tau nih Duitnya udah masuk ke mereka Mereka gak mau luar lagi Kecuali kita mengajukan Tuntutan kepada bank tersebut Untuk mengembalikan duit kita Secara perdata Ini jadi masalahnya Panjang kali lebar Kali tinggi Gitu kan Makanya lebih baik Untuk mencari keberkahannya Cari aja rumah Yang gak lewat lelang Yang kita datangi Pemilik lamanya Dan kita dililang tuh Kalau emang kita punya duit Ya kita bisa dililang Misalkan Ya udah pak Saya mau ikut lelang Dan bapak saya kasih duit aja nih Single ya anggot lah Ini sebagai cashback bapak Untuk pindah rumah Dari sini Ini ke rumah yang baru Misalkan Harga rumah itu 1 miliar Dilelang dari harga 500 juta Nah orang tersebut Daripada gak dapet apa-apa Kalau dilelang Nantinya ya Kita kasih uang perhormian Misalkan 50 juta Bapak saya kasih 50 juta Karena saya mau ikut lelang nih Bapak saya kasih 50 juta Tapi pak keluar dari sini Bikin suaratnya ini itu Ini itu Suarat perjanjian lah Bahwa rumah itu Udah diserahkan Kepada pihak bank Dengan uang perhormian Sebesar sekian Asipitan siat dan suarat-suaratnya Selanjutnya baru kita ikut lelang tuh Nah begitu kita menang lelang Jadi kan kita mengeluarkan duit Cuma 550 juta Di bawah valuasi dari rumah tersebut Nah itu lebih aman Karena orang tersebut udah ridho Rumahnya dijual Melalui lelang Dan mereka dapet cashback 50 juta Kalau orang itu ridho Insya Allah Kalau kayak gitu caranya Lebih berkah Cuma masalahnya Kalau orang yang pemilik rumah tersebut Pengennya lebih Karena tau nih Kita masih bisa Menggugat Atau digugat Melalui pengadilan Kalau rumah tersebut Masih sengketa Karena rumah tersebut Masih atas nama kita Dan kita masih 100% Yang berhak Mengakusir rumah tersebut Walaupun Udah dijual melalui lelang Ya Dan juga Proses Untuk pengadilan ini Bisa Setahun dua tahun Bahkan mahalah tiga tahun Setelah ada putusan Misalkan kita menang nih Sebagai pemenang lelang Itu pun Nunggu Eksekusi dari pengadilan Dan pastilah Kita ngasih amplop Kepada Petugus pengadilan Dan juga Keamanan polisi Atau polri Ya Dan juga Bayar biaya Untuk menguasongan rumah tersebut Kita bayar truknya Segala macam Supaya rumah yang pasong Gitu ya Jadi Kita semua Untuk mencari berkahnya Lebih baik Kita jual Atau kita beli rumah tersebut Langsung kepada orang yang Pemiliknya Bukan melalui lelang Karena Mayoritas orang Yang rumah yang dilelang Itu mereka tidak Ridho Dan tidak ikhlas Rumah yang dilelang Ya Dan itu suatu Sistem kapitalis Yang gak bagus Kalau menurut Panduan agama kita Di islam Karena yang baik adalah Kita kalau jual beli Harus sama-sama ridho Supaya hasilnya itu Bisa Terasa enak Dan nikmat Di tempat ini nanti Oke Terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih semuanya Terima kasih semuanya